Pemirsa di penghujung pelaksanaan pemilu 17 April mendatang beragam informasi bohong alias berita hoax yang mewarnai pertarungan Pilpres 2019 kian merajai media sosial. Meski pemerintah gencar melakukan segala upaya untuk menangkal berita yang disangsikan kebenarannya tersebut, namun bukan tidak mungkin jika kemunculannya dapat mempengaruhi sudut pandang para calon pemilih. Kemunculan berita bohong alias hoax di media sosial seperti pesan singkat WhatsApp, Facebook, Instagram, hingga Twitter sepanjang momen pemilu seakan mewarnai pertarungan Pilpres 2019. Agar tidak dikonsumsi mentah-mentah oleh masyarakat luas yang bisa berimbas pada kerunya situasi politik, pemerintah melalui berbagai pihak terus melakukan upaya penangkalan, baik secara edukasi maupun kampanye anti-hoax. Meski dikategorikan berita bohong dan tak mendasar, namun bukan tidak mungkin jika kehadiran berita hoax akan mempengaruhi sudut pandang masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Berita hoax tentang capres-cawapres di media sosial terindikasi dapat mempengaruhi elektoral atau pemilih. Bahwa hoax ini adalah salah satu indikator bahwa orang kemudian terpengaruh sehingga pilihannya pun juga berubah itu ada. Dan itu dari hasil survei kita menunjukkan perubahan itu ada. Dengan banyaknya berita bohong yang beredar di media sosial, maka berdampak pada dirugikannya pasangan capres-cawapres, di mana banyaknya calon pemilih yang merubah haluan politik. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, INews melaporkan. Jadi pertanyaan terbutuh.